Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah yang dimuliakan Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa kita sebagai hamba Allah SWT Pasti bisa melewati permasalahan-permasalahan tersebut Salah satu yang bisa kita lakukan Dalam memecahkan permasalahan tersebut Adalah bagaimana kita memaksimalkan komunikasi kita Dengan Allah SWT Dalam hal ini adalah dengan doa Dimana doa ini adalah satu media Bagaimana kita mencurahkan Mendekatkan hidup kita Mendekatkan diri kita Hanya kepada Allah SWT Sehingga kita memiliki keyakinan Berapa besar masalah yang kita miliki Kita yakin Ada zat Allah SWT Yang maha besar dari segala galanya Sebagaimana firman Allah SWT Ud'uni astajiblakum Berdo'alah kalian kepadaku Nisaya pasti akan aku ijabah Dengan arti bahwa Semua doa pasti akan diijabah Pasti akan dikabul oleh Allah SWT Dan manakala kita meragukan Allah SWT Manakala kita masih bertanya Dimanakah Allah SWT Ketika kita memiliki permasalahan-permasalahan Maka Allah SWT menjawab dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Mewahai Muhammad Maka katakanlah Bahwa aku dekat Makna dekat dalam hal ini adalah Allah mendengar semua doa kita Allah mendengar semua keinginan kita Allah mendengar semua harapan dan cita-cita kita Yang insya Allah dengan keyakinan kita Pasti akan dikabul oleh Allah SWT Tentu dalam hal ini Kita diperintahkan oleh Allah SWT Untuk terus meminta Berdoa kepada Allah SWT Maka kata Allah SWT Setelah Allah mengatakan bahwa Aku ini adalah dekat dengan hamba-hambaku Maka mintalah doa kepada aku Kata Allah SWT Dan doa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Akan dikabul Akan diijabah oleh Allah SWT Tentu tidak sembarang orang Allah melanjutkan Maka taatilah aku Kerjakan semua perintahku Dan berimanlah kepadaku Yakinlah kepadaku Maka nisya mereka akan mendapatkan kebaikan Dan hal ini adalah Doa-doanya akan dikabul Dan akan diijabah oleh Allah SWT Sebagaimana kalau orang ada yang meminta Mungkin tidak semua akan dikabul Begitu juga dengan Allah SWT Doa-doa yang akan dikabul Tentu dengan menguatkan ketaatan kita kepada Allah Membarengi dengan beriman Dan yakin kepada Allah SWT Dan yakin seyakin-yakinnya Pasti akan diijabah oleh Allah Maka disitulah Pintu jalan keluar Doa kita dikabul oleh Allah SWT Lalu setelah kita berdoa Mungkin Apa yang kita harapkan Dan yang kita inginkan Tentu adalah diijabah doa tersebut Tapi yang maha tahu Allah SWT Tahu mana yang terbaik untuk kita Kadang tidak diijabah doa Mungkin itu adalah hal yang baik untuk kita Ada orang yang dengan berdoa Tidak dikabul oleh Allah SWT Tapi tidak pernah berhenti meminta Kepada Allah SWT Ternyata disitulah yang Allah inginkan Dia terus menyebut nama Allah Dia terus melirih kepada Allah SWT Dia terus mendekatkan diri kepada Allah Dan tidak pernah lepas dari waktunya Untuk mengingat, memohon, berdoa kepada Allah SWT Sehingga disitulah Yang Allah inginkan dan yang Allah kehendaki Jadi tugas kita adalah Berdoa kepada Allah Minta kepada Allah SWT Tapi yang terbaik hanya Allah yang tahu Belum tentu yang menurut kita baik Bisa jadi itu buruk untuk kita Dan juga belum tentu yang buruk untuk kita Menurut kita Padahal itu adalah yang terbaik untuk kita semua Oleh karena itu Setelah kita melepaskan diri Dengan berdoa kepada Allah Bermunajat kepada Allah SWT Maka yakinlah Allah akan memberikan Yang terbaik untuk kita semua Sehingga disitulah Akan terjadi komunikasi yang baik Komunikasi yang sempurna Komunikasi yang paling bagus Antara seorang hamba Dengan Allah SWT Manakala dia Titipkan keinginannya Titipkan harapannya Dalam doa-doa dia Kepada Allah SWT Jadi sekali lagi Jamaah yang dimuliakan Allah SWT Penting Agar Permasalahan-permasalahan kita Yang sedang kita hadapi Atau bahkan Bukan sedikit yang kita hadapi Insya Allah Yakinlah Kita punya Allah SWT Zat yang maha besar Zat yang maha memiliki semuanya Zat yang tahu Mana yang terbaik untuk hambanya Maka kita selalu minta kepada Allah SWT Mudah-mudahan Allah SWT Selalu memberikan yang terbaik Untuk kita semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Walafuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton